Hi guys, bro nonton, please subscribe channel ini ya, Gretong Chin Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel tetap lagi sama gue Tia, jadi hari ini tanggal 17 Mei, rencananya gue sama Mas Pau pengen memperingati ke anniversary itu, cuma akhirnya setelah dipikir-pikir akhirnya gue dan temen gue nanti satu lagi bakal double dance jadi sekarang kita lagi ada di pelataran hutan Wontah, lokasinya ada di GBK dan kita nanti akan, gue mungkin akan share ke kalian tempat ini sebagus apa dan apa-apa aja yang ditawarkan dan karena sekarang lagi new normal, jadi disini itu protokol kesehatannya bagus banget sekarang gue pake masker, cuma nanti ada di beberapa tempat supaya suara gue terdengar oleh kalian jadi gue akan buka maskernya, oke ikutin ya selamat menikmati 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 ini krepe es telar ini bola-bola semayan temen temen, ini namanya bola semayan satu beginian, satu beginian itu ada 5 biji harganya 89 ribu ini karena belum ciri tangan, jadi gue pakai garce isiannya padat kalau ini gue suka ini juga suka sih tapi gak terlalu yang wau ini tuh kayak krebs terus dikasih es krebs kalau itu es krim tapi udah lumer karena kita sibuk jalan-jalan ini mojito isinya apa? ini lime, basil, air kelapa terus sirup pandan kalau ini es daluman ini cincau kemudian ada gula merah dan santan dan juga sirup pandan ini ada dia pesan senca green tea tapi yang ice tapi yang nyeduh teh teh celup lagi pakai air es harusnya itu diseduh dulu baru dikasih es kalau dia udah kalau dia udah terekstraksi gitu ini tuh ya kagak bakalan luntur begini aja rasanya kayak air kayak air putih aja dikasih es ada bau-baunya dikit bau daun kemudian Terima kasih telah menonton Jadi guys, di pelataran hutan kota ini itu ada dua, sebenarnya kayaknya ada tiga ya, tiga tempat, tiga spot gitu Tapi yang gue lihat itu baru tiga dari dan pidari Nah gue reserve-nya itu di tiga dari restoran, tiga dari pelataran Nah, untuk wilayah ini sendiri itu luas banget dan banyak area hijaunya Dan kalian bisa kasih makan burung, terus bisa lihat danau Terus selama masa new normal ini kita pilih buat makannya di outdoor gitu Jadi nanti kalau untuk makanannya kita akan share lagi ke kalian ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi guys, tadinya kan gue sama Megi itu pengen pesen ayam celengan Jadi ayam celengan itu kayak ayam yang diungkap tapi di dalam tanah liat dan nanti itu bukannya bakal getok-getok gitu Tetapi ternyata udah sold out Terus tadi Megi juga pengen pesen lawar kayak sejenis urap gitu tapi dari Bali ya Dari Bali dan ternyata udah sold out padahal kita lemburi juga udah sold out Jadi di tiga dari ini rata-rata makanan itu makanan yang tradisional Indonesia Cuma yang menurut kita sih biasa aja gitu dan yang beberapa yang unik itu malah udah sold out Sayang banget jadi kita akhirnya cuma coba minuman nih dan beberapa cemilan Begitu ceritanya Teman-teman karena makanan di tiga dari yang ingin kita pesan itu udah sold out Akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Pidari Lounge Di Pidari Lounge ini makanannya lebih ke Western Jadi banyak dan unik-unik So akhirnya kita makan malamnya di Pidari Lounge Kalau ini namanya Bambina Aresto Ini sekitar Rp139.000 Tapi ini tuh banyak banget Ini adalah nasi goreng kecombrang Segini tuh harganya sekitar Rp139.000 Nanti kita akan coba Jadi itulah makanan malam kita Buat gue Ini sih buat ini juga Ini benar Ini sih gede banget ya Gede banget Ini juga kosnya banyak banget Jadi sepertinya worth it buat rice-nya Dan mari kita coba Teman-teman menurut gue makanan di Pidari itu lebih enak Lebih kerasa makanan restaurantnya daripada di tiga dari Jadi kalau kalian disini Dengan kalian coba Ke Pidari aja dulu Karena dia model Pasual dining gitu Gede dari tuh pusin-pusin gitu Gede dari tuh Kayak makanan tradisional tapi mahal Kalau disini mahal tapi yaudahlah kelihatan Dan rasanya pun Oke 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 Nah jadi guys segitu aja cerita tentang perjalanan dua hari ini Jadi tiga dari dan tiga di Pidari launch Pelataran hutan potes maya Dan untuk harganya termasuk pricey Tapi kalau untuk makanan di Pidari itu enak Dan kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan Please leave comment below See you on my video Dadah Pidari Pidari Dari Terima kasih.